Intro Baik, di video ini saya akan mempraktekan cara pengisian refrigerant ke dalam unit AC sentral dengan cara yang baik dan benar Pertama kita akan buka valve high press dari manifold kicknya Kemudian kita langsung isikan refrigerant ke dalam unit Nah dari si glass ini kita bisa pastikan untuk aliran liquidnya terlihat disana Kemudian karena adanya sirkulasi refrigerant yang kita isi ke dalam sistem ini Maka di pipa high press ini akan mengalami pembekuan ataupun akan terjadi freezing Nah di proses ini kita akan tunggu sampai flow nya terisi full Kemudian kita sembari pastikan juga untuk filternya disini kita harus pastikan sebelum filter ada freezing Sampai di filternya dan disetelah filter di ujung filternya Nah di belakang sana harus sama-sama mengalami freezing Dan itu menandakan bahwa filternya tidak ada penyumbatan Oh iya karena ini menggunakan refrigerant R410 Maka posisi tabung freonnya atau refrigerantnya itu harus di posisi terbalik Itu harus Dan pada saat proses ini Pengisian ini unit itu tidak boleh kondisi on Jadi kita isi di posisi atau kondisi off Dan jika freezing sudah mulai hilang atau bunga esnya mulai hilang Kita lihat seperti ini Itu menunjukkan bahwa refrigerant ini sudah mulai mengisi ke seluruh sistem atau hampir penuh ya Tapi masih kita tunggu Karena disini saya akan isi sampai di low press nya itu sampai di 150 PSI Karena ini R410 lebih tinggi daripada tekanan R22 Disini juga terlihat tekanan aliran liquidnya masih berjalan Dan semakin penuh isinya semakin banyak di dalam sistem Maka dari siglas ini juga akan alirannya sirkulasinya akan menjadi lebih lambat Itu menandakan bahwa di dalam sistem sudah mulai terisi penuh Jadi kita akan tunggu sampai 150 PSI untuk low press nya Nah disini terlihat jarum manifunnya sudah mulai mendekati Maka saya akan menutup valep dari tabung refrigerant ini Nah disini kita lihat pas di tekanan 150 PSI Dan ini adalah level dari olinya Semoga videonya bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh